Sebuah jembatan peninggalan Belanda yang menghubungkan kampung Lodoyong dengan arah Trisi dan sekitarnya sejak dulu dikenal dengan nama Jajal dulu. Rumor yang berkembang menyebutkan nama Jajal dulu dihubungkan peristiwa di mana ada wanita yang dijajal dulu atau disetubuhi di sekitar jembatan di jaman kolonial Belanda. Benarkah anggapan tersebut? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia keluarga Indera Mayu dan masyarakat Indonesia. Pemasuki kampung Lodoyong dari arah selatan akan melintasi sungai Cipanas. Di situ akan dijumpai sebuah jembatan tua yang sudah ada sejak kolonial Belanda. Tepatnya sejak tahun 1920-an. Sekilas, nama jembatan itu terbilang unik, yakni Jajal dulu, yang juga bermakna dicoba dulu. Benarkah ada wanita yang dijajal dulu di sekitar jembatan? Atau hanya kisah yang dilebih-lebihkan? Sebelum berlanjut pada kisah asal-usul nama jembatan Jajal dulu yang sudah ada sejak kolonial Belanda, kiranya pemirsa menyempatkan diri mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, lalu bagikan video ini, dan aktifkan loncengnya, agar tak ketinggalan video-video kami tentang sejarah lokal yang mungkin Anda kenal. Sejak Belanda masih bercokol di Bumi Nusentara, sebagai bagian dari kebijakan politik etis, dibangunlah sejumlah sarana, diantaranya irigasi. Di kampung Lodoyong bagian selatan, terdapat bangunan irigasi atau tutupan. Aliran air bersumber dari bendungan rentang di Jati 7, Macelengka. Di mana penggarapannya dikerjakan penduduk sekitar dengan pengawasan seorang arsitek dan mandor Belanda. Irigasi tersebut dikenal dengan nama tutupan kerama, yang disantarkan pada nama Ki Kerama, seorang penduduk sekitar yang pernah menjaga irigasi tersebut sejak lama. Sebelum akhirnya, pada 1950-an, Ki Kerama pindah mengungsi ke seberang barat sungai, tepatnya di masa pemberontakan DITI yang merambah kampung Lodoyong. Sebagian kondisi bangunan peninggalan Belanda ini sudah mulai hancur, sebelum akhirnya dironok pasti kembali oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan. Cabang saluran irigasi yang mengalir ke kampung-kampung di wilayah barat terhalang oleh sungai Cipanas yang besar. Dengan teknologi saat itu, kolonil Belanda membuat saluran bawah tanah, dan untuk melintas ke arah barat yang dibatasi oleh sungai Cipanas tersebut, maka diatasnya dibangunlah jembatan yang terbuat dari besi. Jika kita perhatikan, konstruksi jembatan masih tampak asli peninggalan Belanda, yang sepatutnya harus kita jaga. Belanda yang dikenal pakar dalam urusan irigasi, berkat teknologi orang Belanda saat itu, saluran irigasi mampu melintasi sungai Cipanas dengan dibat lorong bawah tanah yang kedalamannya di bawah permukaan sungai Cipanas atau sekitar hampir 20 meter dari jembatan. Sehingga tak heran jika air sungai surut dan kering, sekilas bangunan lorong akan terlihat dari atas jembatan. Berdasarkan sumber penuturan warga sekitar turun-temurun, lorong irigasi yang menembus sungai Cipanas hanya dilapisi ribuan batu bata berukuran besar dan panjang tanpa perkat semen seperti sekarang. Di mana pengerjaannya, pihak Belanda mendatakan sejumlah pengeragin asal Jatiwangi, Majalengka, yang dikenal ahli membuat genteng dan batu bata sejak lama. Lokasi pencetakan dan pembakaran hingga pengeringan batu bata konon dikerjakan di tepi sungai Cipanas atau bantaran sungai yang kalah itu masih luas di musim kemarau. Bergeser ke arah barat, aliran irigasi yang mengalir ke barat dikenal dengan sebutan Cilendot. Nama Cilendot begitu populer, sehingga jembatan yang berada di jalan raya yang melintas saluran irigasi ini dikenal dengan nama Sasak atau Jembatan Cilendot. Begitu juga sejumlah perumahan warga di sekitar jembatan dikenal dengan Blok Cilendot yang masuk dalam wilayah desa Jersingah, bagian utara. Ada cerita menggelitik tentang asal mula penaman Cilendot sebagaimana yang dipercayai warga sejak lama, konon, saat pembangunan saluran irigasi di masa kolonial. Suatu ketika saat hari mulai petang, ada seorang wanita yang masih saja lendat-lendot atau berkeliaran ke sana kemari seorang diri. Para pekerja yang tengah istirahat saat melihat ada wanita sendirian timbul hasrat untuk mengerjai wanita itu. Serta merah entah bagaimana ceritanya, wanita itu pun dibawa ke lokasi sekitar jembatan. Hingga terjadi perbuatan tak senonoh yang diistilahkan menjajal dulu si wanita. Tak begitu jelas bagaimana nasib wanita yang dijajal dulu itu. Fersi lain menyebutkan, jika pelaku pemerkasan adalah seorang mandor bandar yang makamnya berada di buka jembatan yang dikenal sebagai Buit Sokana, meski Kiai Sam sendiri memiliki penilaian lain tentang Buit Sokana yang sempat dikeramatkan pada zaman dulu. Entah benar atau rekaya seadanya cerita itu, yang pasti penduduk kerap mengaitkan asal nama Cilendot dengan keberadaan wanita yang suka lendat-lendot itu. Bahkan ada juga versi lain menyebutkan, jika orang yang lendat-lendot atau bulak-balik saat suatu malam dan terlihat pekerja adalah sosok misterius. Entahlah. Sedangkan untuk jembatan, di mana berlangsungnya wanita yang digauli atau dengan istilah dijajal dulu, dikenal dengan sebutan sasak jajal dulu, yang sudah dibangun sejak tahun 1920-an itu. sepertinya, sebagian masalah tersekitar begitu terobsesi dengan cerita itu, entah siapa yang memulai. Namun setidaknya, menjadi kisah yang menggelitik, yang kelak ditularkan kepada generasi berikutnya. Kisah penamaan jajal dulu yang dihubungkan dengan seorang wanita yang digauli di sekitar jembatan. Banyak warga yang membantah cerita itu. Di antaranya adalah Kiai Samsudin dan Ustaz Samsudin. Dua laki-laki yang memiliki nama serupa itu menerangkan. Jika istilah jajal dulu, semata-mata disandarkan pada kegiatan mengukur kedalaman lorong saluran irigasi yang menembus ke bawah sungai Cipanas. Dikisahkan saat itu untuk menentukan kedalaman lorong. Salah seorang pegawai diperintahkan turun ke bawah untuk melakukan pengukuran kedalaman. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencoba terlebih dahulu atau menjajal dulu agar sesuai rencana yang diharapkan. Menurut warga sekitar jembatan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Samsudin. Saat itu, kebiasaan mengukur atau menjajal dulu agar saluran bawah tanah tetap stabil. Maka dilakukan setiap tahun dan menjadi semacam tradisi. Sehingga debit air benar-benar masuk menembus ke barat melewati bawah sungai dengan jembatan di atasnya. Karena saat itu, jembatan belum memiliki nama yang mudah diucapkan dan mengingat di bawahnya kerap dijadikan uji coba menjajal dulu. Maka dengan sekenanya, warga menyebutnya jajal dulu atau sasak jajal dulu hingga sekarang. Dengan demikian, rumor tentang mitos wanita yang dijajal dulu atau digagahi orang terbatahkan dengan sendirinya. Mengenai nama Cilendot, bagi mereka, nama Cilendot didasarkan pada kenyataan jika saluran air yang mengalir ke arah barat berkesan mengalir lambat atau orang menyebutnya saluran mengalir dengan lendat-lendot. Terserah pemeriksa cenderung kepada versi yang mana, yang pasti nama jembatan atau sasak jajal dulu memiliki keunikan tersendiri, baik dari sejarahnya maupun penamaannya. Meski cerita pertama sudah banyak yang membantah, namun banyak warga sekitar tetap percaya dan terpesan jika jembatan jajal dulu yang legendaris itu adalah kisah wanita yang menjajal dulu. wawala. Sub indo by broth3rmax